Bergabung bersama rekan Eva Wondo yang sudah ada di kantor DPP Nasdem. Eva bagaimana kondisi di sana? Pasca debat. Fitri acara nonton barang debat kelima Pilpres 2019 tadi berlangsung dengan Maria di kantor Dewan Pimpinan Pusat Paternasdem di kawasan Gondang Dia, Jakarta Pusat. Nonton barang debat pamungkas ini diadir langsung oleh Ketua Umum Paternasdem Surya Palo, Ketua Dewan Pimpinan Pusat Paternasdem yang juga merupakan Gubernur Nusa Tenggara Timur, Victor Bungti Lulas Kodat, Jejaran Fungsionaris Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Wilayah Paternasdem Provinsi DKI Jakarta, caleg-caleg artis Paternasdem, dan juga kader serta simpatisan Paternasdem. Lalu bagaimana tanggapan parpol pendukung paslo nomor urut 01, Joko Widodo, Kia Heji Maruf Amin, Paternasdem terhadap performa debat kelima Pilpres 2019 sudah bersama kami, Ketua Dewan Pimpinan Pusat Paternasdem, Victor Bungti Lulas Kodat. Bang Victor, apa catatan Paternasdem terhadap performa Joko Widodo, Kia Heji Maruf Amin pada debat pamungkas ini? Ya, yang pertama kita bersyukur karena tahapan kampanye pemilu presiden dan pemilu legislatif berjalan dengan lancar dan baik dengan setelah kita menyaksikan debat kelima presiden malam hari ini. Dan kita bersyukur juga bahwa apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden sebagai calon presiden, Bapak Joko Widodo dan Bapak Maruf Amin, itu adalah sebuah bentuk kemapanan, kematangan menguasai masalah dengan cara menyajikan seluruh fakta-fakta dan data-data secara baik. Sementara menurut saya dari pihak Pak Prabowo dan Pak Sandi, mereka lebih banyak bermain wacana dan itu menurut saya debat ini kurang memberikan pendidikan politik yang cukup baik karena tidak berperang data dan fakta yang baik, sehingga itu tidak memberikan pendidikan-pendidikan politik kepada generasi yang akan datang. Lalu juga bagaimana melihat komitmen Joko Widodo dan Kia Heji Maruf Amin di bidang ekonomi, kemudian kecerahan sosial, investasi dan sebagainya dalam tema debat kali ini Bang Victor. Ya menurut saya Pak Jokowi sangat menguasai seluruh permasalahan ekonomi dan bicara tentang kecerahan sosial, itu bicara tentang pemerataan, itu bicara tentang bagaimana unsur negara. Saya lihat tadi pertanyaan kepada pasangan nomor dua, bagaimana bagi membangun pemerataan. Pemerataan itu bicara tentang unsur negara tentunya. Ada wilayah dan ada rakyat, harusnya dijawab tentang bagaimana kondisi wilayah setelur Indonesia, pemerataan baik ekonomi dan sosial yang dilakukan. Menurut saya tidak ada paham, menurut saya belum paham tentang bagaimana membangun bangsa dan negara. Dan itu akan menyulitkan menurut saya untuk ke depan. Kembali ditegaskan oleh Joko Widodo soal semangat optimisme dan juga mengingatkan kembali soal persaudaraan. Bagaimana Nasdem melihat pernyataan closing statement tadi dari Joko Widodo? Ya, menurut saya memang pemimpin itu yang diberikan harapannya. Dari semua mimpi besar karena itu, pemimpin itu harus punya visi. Visi itu adalah memberikan kepada seluruh pengikutnya bahwa dia mempunyai harapan, memperoleh harapan yang akan dia bawa untuk menuju tempat yang diinginkan. Dan karena itu memang selalu, Presiden Joko Widodo selalu menyatakan bangsa besar itu bangsa yang tidak pesimis, selalu optimis dan optimis itu selalu membawa energi positif. Kalau orang pesimis pasti bawahnya semua tidak mampu, selalu give up. Karena itu optimisme adalah kunci bagaimana sebuah bangsa, bahkan manusia itu maju harus mulai dengan optimisme. Dan itu adalah kunci satu-satunya. Baik, terima kasih Victor Bungti Lula Skodet, Kedua Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem. Ya, acara nonton bareng debat pilpres, selalu digelar Partai Nasdem sejak awal hingga debat pahamungkas kali ini sebagai bentuk dukungan kepada paslo nomor urut 01, Joko Widodo dan Kei Haji Maruf. Fitri dan Ade Mulya, kembali ke Anda di studio. Eva Wondo, terima kasih atas laporan Anda. Ya, tentunya kita sebetulnya tertarik untuk membahas apa, kesesatan berpikir tadi dari Mas Badar, tapi usai jadi yang satu ini, Pemirsa tetaplah bersama kami.